Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi khalaqal mautawal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa'amala wa huwa li'azizul gufud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ini di Masjid Al-Hidayah Hidayah dari Allah itu merupakan kunci dari segala solusi Petunjuk Yang pertama ketika kita lahir Hidayah pertama ketika kita jadi bayi adalah hidayah bisa menangis Itu adalah cara kita berkomunikasi Allah memberikan kepada kita Karunia bisa menangis tanpa ada yang mengajari Benar? Apakah ketika kita lahir langsung bapak, ibu, dokter mengajari kita menangis? Tidak Naik ke tingkat selanjutnya Apa yang pertama yaitu insting Kita tuh ada instingnya Nangis itu tanpa ada yang mengajari Naik hidayah tingkat kedua adalah Kita diberikan indera Mata, telinga Sehingga kita sudah mulai Merekam banyak Hidayah dari Allah Lewat mata, lewat telinga Kita mengenal ibu, mengenal bapak Ini supaya kalau pas di masjid itu tahu bahwa hidayah itu tingkatannya Jadi mulai insting, kemudian kita lewat indera Nah, kalau insting binatang juga punya Tapi kalau indera beda-beda Tapi yang paling sempurna pemberian dari Allah Indera adalah kita Yang ketiga Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu Hidayah berupa akal Nah, ini sudah makin advance Kalau binatang terbatas akalnya Tapi indera masih telinga Ada panca indera Siapa saja Indera lesmana Mata Indera pengelihatan mata Indera pendengaran Telinga Telinga Indera Penciuman Hidung Indera Perasa Lidah Indera Prabak Kulit Masya Allah Ini rumit hadirin Ini kulit bisa Gatel itu nikmat dari Allah Karena kalau tidak ada rasanya Kita ngedudukin katel juga Tenang saja Mata bisa membedakan warna Ini karunia Allah Dan dibatasi pengelihatan kita Karena kalau pengelihatan kita Seperti Superman dalam film katanya Bisa tembus kemana-mana Pusing Ya kan Bisa error sehari-hari kita Pendengaran kita juga oleh Allah dibatasi Untung saya bisa membatasi Ini telinga Saya ibu-ibu yang ngobrol Tidak terdengar obrolannya Coba kalau ibu-ibu yang ngobrol Terdengar semua obrolannya Kan repot Pak Tapi pengelihatan saya bisa melihat Yang lagi ngobrol Begitulah hadirin Bayangkan Pak Kalau Indera Pendengaran kita bisa mendengar Segala suara Kita depresi Pak Karena di ruangan ini Yang bunyi itu bukan cuma saya Termasuk jin ngobrolnya Di ruangan ini Kan ada jin Islam Apalagi di tempat sepi begini ya Ini kan pojok Begitu dapat dekat kebun-kebun Ada kebun Itu siapa yang duduk ya Jin Islam bisa jadi hadir bersama kita Dan bisa jadi ngobrol Tapi untung kita gak dengar obrolannya Nah agak kurang enak ya Kalau kuntilanak ngobrol Kita mendengar Belum lagi suara nyamuk disini Dengan suara yang frekuensinya ada Ada nyamuk Ada angin Gemercik air Belum lagi cengkrik Wah segala macam suara Dan miliaran suara telepon Yang ada di sekitar kita Tidak terdengar Itu karunia Allah Pak Bayangkan kalau terdengar semua Stres Pak Iya kan Ini aja lagi cerama Ada yang ngobrol Udah gak enak Gimana kalau semua obrolan terdengar Katanya tukang nyadap itu stres Karena segala kedengar Ada yang buang angin Ini kan aman Ya ada yang miring-miring Beres Tapi kalau kena Siapa itu Wah saya stres Pak Halo Kita jarang mensyukuri Telinga seperti ini Pak Apa itu Desibelnya diukur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga ngepas Ini miliaran komunikasi nih Sekarang di sekitar kita ini Yang ketiga Indra siapa Penciuman Ini juga untung dibatasi Pak Aduh Kalau tidak dibatasi Cerama subuh ini berat Pak Ya Karena rata-rata BM Belum mandi Ya kan Ada yang KB Ketek bau Wah ini Ini berat nih Pak Penciuman ini Karunia Allah Dibatasi Desibelnya Eh desibel Bukan desibelnya Apanya kalau penciuman itu Bayangkan kalau setiap Bau-bauan tercium Waduh jarak jauh tercium Seperti beruang itu kan Tiga kilometer Kecium Waduh Saya bisa kelengar ini hadirin Ya Masya Allah Makanya kalau bisa mencium Bau sekalipun Itu syukur Karena Allah masih memberikan Indra yang Dan standar loh Pak Bau-bauannya Melati-melati Terasi-terasi Enggak ketuker Ketika mencium Terasi Oh anggrek nih Enggak mungkin Ya Maha sisi Allah Yang menyiapkan Petunjuk lewat hidung kita Berapa banyak Kita bisa selamat Lewat hidung Benar Berapa banyak informasi Lewat hidung Makan itu Pak Salah satu yang menyebabkan Nikmat makan itu adalah Tercium Coba Pak Apa bayangkan Jambar roti Ya Loh kan langsung Nganggu Makan Tercium Enak Farfum Tercium Enak Masya Allah Itu harusnya disyukuri Pak Sebagai hidayah dari Allah Hidayah yang ke Mana lagi Mata Telinga Hidung Terus Lidah Perasa Eh Perasa ya Ini nikmat besar Pak Lidah ini Di tempat yang sempit Ada Aneka rasa Tidak terbayangkan Kita plan Rata gitu ya Sama aja Makanan Enggak akan ada Koki Enggak ada garam Enggak ada terasi Justru kita bisa menikmati Dan binatang tidak punya Seperti ini Makanya mereka tidak masak Tahu kenapa tidak masak Tidak ada kompor Untuk Kucing Kita mah dimasak Dengan segala rasa Aduh Fabi Ayi Ala Irabikuma Tukat Tibad Ini syukuri nih Bisa ada manis Pahit Pedas Asin Karena kalau dibuat Rata Wih Berada menderita kita nih Benarkah Jarang kita Menyukuri lidah Penciuman Malah marah-marah Ada yang kentutu Ada bau marah-marah Padahal ada bau Itu informasi Bahwa hidung kita normal Ada manis Pahit itu Informasi Bahwa lidah kita normal Ada lagi Karunia Indra Prabak Ini ya Ini kerasa nih Bayangkan Kalau kebas Tahu kebas Baal Seperti yang Disuntik Ini Gigi Kalau disuntikan Jadi baal Nah Baal itu Hirang Rasa sakitnya Bayangkan Kalau sekujur Tubuh kita Kebal Baal Bukan kebal Baal Tidak ada rasanya Nggak ada tuh Kemesraan T.I.C. Dibulai cengar-cengir Ya Benar Ditonyok Ding Adanya sakit itu Merupakan bagian dari Karunia Pak Kalau tidak ada Rasa sakit ini Orang bisa berbahaya Sekali dalam hidupnya Bisa membahayakan diri Ada api Masuk Kita bisa menjaga diri Menjaga orang lain Karena ada Indra Prabak ini Menumpahkan kasih sayang Karena ada Indra Prabak Kalau enggak Enggak rame Pernikahan itu Ya Karena ada Indra Prabak ini Mahasuci Allah Yang menciptakan Indra ini Harusnya Setiap kali kita Bersentuhan dengan Karunia Allah Bernama Indra ini Kita langsung ingat Ini adalah Karunia Allah Baik melihat sesuatu dan kita gunakan Karunia ini Disyukuri adalah gunakan untuk mendekat kepada penciptanya Gunakan Indra ini untuk melakukan sesuatu yang Allah sukai Mata kalau diakrabkan dengan Al-Quran Pasti beda rasanya Dibanding dengan mata yang akrab dengan maksiat Telinga yang akrab dengan ayat-ayat Allah Dengan kebenaran Pasti nanti Allah hubungkan dengan Indra yang lebih mahal lagi Dengan Hidayah yang lebih mahal Yaitu akal Kalau sudah diberikan akal sudah beda Tapi akal bisa naik turun Walaupun dia cerdas Nah Apa orang yang cerdas dalam menggunakan akal ini Yang disebut akyas Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian Dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati Nah ini tidak banyak nih Kita sering yang namanya cerdas itu yang nilainya bagus Ya kan Yang bisa menyelesaikan Bikin teknologi Bikin robot Nah itu baru akal standar Tetapi akal yang berkualitas dalam pandangan Islam Dengan menggunakan akal ini Kita jadi bisa mengenal siapa Allah Siapa diri kita Apa artinya hidup di dunia Dan salah satu yang benar-benar Pasti terjadi adalah mati Nah orang-orang yang cerdas Yang akyas itu adalah Yang banyak mengingat kematian Sehingga setiap waktunya Dia akan sangat jaga kualitasnya Supaya jadi amal soleh Orang-orang yang cerdas dengan akalnya Dia tidak mau menunda kewajiban Karena belum tentu ada waktu selanjutnya Orang-orang yang akyas Dia tidak akan menunda tobat Karena takut mati dalam keadaan Bergelimang maksiat Orang-orang yang cerdas Dia tidak akan menganggap remeh maksiat Karena dia cemas Mati ketika berbuat maksiat Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang cerdas Dia tidak akan Menyianyiakan kebersamaan Karena belum tentu ada pertemuan selanjutnya Tidak ada jaminan pulang dari sini Kita masih hidup Betul? Ada yang sedang lari pagi Ketabrak oleh mobil yang ngebut Ada Dan orang yang akyas Orang yang cerdas Akal pikirannya Dia tidak mau menyenyiakan waktunya Kecuali hanya untuk satu saja Berbuat kebaikan Karena dia ingin Pas mati Pas baik Sehingga Husnul Khotimah Akal ini turun Kalau dia diperbudak nafsu Makanya orang yang marah itu Akalnya turun Betul? Pakai dong mata kamu Di mana mata kamu? Di mata-mata Di mata kamu Salah lagi ada ini Di mana mata kamu? Coba nanya mata itu pak Kata pembantunya Ini bu Saya juga tahu monyong Jadi beliau yang monyong Dasar orang kampung Kita kan di kampung CRT bu Diam Orang kalau sudah marah Hidayah akalnya turun sekali Pemilihan kata jadi sangat buruk Benar? Raut muka jadi sangat jelek Perilaku menjadi sangat zolim Orang marah itu cenderung merusak Karena akal sehatnya sudah turun Makanya disebutkan La tagdob Walakal jannah Jangan marah Jangan marah Bagimu surga Karena para pemarah itu Dia kehilangan akal sehatnya Makin marah Makin nafsu Makin gak normal Yang bisa merusak akal ini Syahwat Makin syahwat Membara Wah dia sudah tidak peduli lagi halal haram Makin marah Rontok akalnya Makin cinta dunia pak Cinta harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Pujian Popularitas Ini makin hilang akal sehatnya Yang ada adalah Akal pendek untuk mencapai Kecintaan duniawinya Coba Itu ya Koruptor yang sudah punya jabatan tinggi Bayangkan pak SD SMP SMA Kuliah Mencapai Gelar Doktor Master Doktor Ada yang mau jadi profesor Meniti karir Apa itu Pekerjaannya Naik 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 Udah puncak Masih korupsi Apa yang dicari Kalau akal sehatnya jalan Ini udah mati matian ini Niti karir Betul Umur makin tua Korupsi makin banyak Mau diapakan uang Akal sehat menunjukkan Saya perlu apa lagi Rumah sudah ada Kendaraan ada Tabungan ada Makanan juga tinggal dikit Udah tua Benar 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 Ini kan wajah tuh Wajah Saya sudah tua Makan sudah tidak seperti dulu lagi Sekarang dibatasi betul Karena kolesterol bisa naik Asam urat bisa meningkat Saya tua-tua Tidak ada pantangan Berarti jarang dicek ke laboratorium Yang tidak ada pantangan sudah tua Itu mah ya Yang mudah-mudahan lah Tapi secara Secara Sunnatulohnya Kalau sudah tua Enzim-enzim Hormon sudah beda Ya kan Ini yang muda Belum nyobain tua Saya sudah tua Sudah nyobain muda Pak Nah Sudah tua Masih korupsi Ini kan Gak jalan nih akal Saya sudah deket dengan mati nih Mau ngapain saya ngumpul-ngumpul uang Tidak haral Tidak halal Sedang sudah cukup Karena sudah tidak normal akalnya Nah Ini akibat cinta dunia Maka maling lah Tetap korupsi sana Karena mau dia apa lagi Orang kayak kita gini tidur Di kamar Walaupun punya hotel Gak mungkin di semua kamar 200 kamar dia tidurin Capek Pindah-pindah tiap 2 menit Pindah kamar Kapan tidurnya Walaupun punya kebun durian Gak mungkin dia makan durian satu karung Karena kalau enggak Dia yang dikarungin Itu teh gak normal akalnya Makanya kalau sudah normal akal pak Ini masjid bakal penuh Loh iya pak Orang sholat subuh jamaah ini Pahalanya sepanjang malam Dianggap sholat terus menerus Sepanjang malam kita dianggap sholat terus menerus Padahal pertolongan Allah Berarti kita semakin dekat dengan pertolongan Allah Jadi yang memang Subuh ke mesjid itu yang bisa ngitung Kalau akal kita cerdas Kita lebih banyak wakaf Daripada tabungan Tabungan enggak jelas pak Cuman catatan Lihat enggak Megang enggak Maka enggak Kan ada tulisan Sini saya tulisin bukunya Mau Saya tambahin Jadi 2 triliun Masing-masing Gampang 2 T kok Gitu nulisnya juga 2 M Nah tetap Kita enggak bisa apa-apa pak Walaupun banyak tabungan Dan rejeki matiga Yang dipakai jadi Yang dimakan jadi kotoran Yang dipakai jadi usang Dan yang dinafkakan di jalan Allah Selebihnya mah Hanya Ngaku-ngaku Gitu saja Benarkah Makanya hadirin Orang yang cerdas itu Akalnya itu cerdas itu Benar-benar setiap waktunya itu Menjadi luar biasa efektif Untuk kebaikan Untuk pulang ke akhirat Dan hidayah apa yang termahal Adalah hidayah Iman Kalau orang sudah diberi nikmat iman Nikmat yakin kepada Allah Wow udah lezat itu Makanya Orang Islam itu Cirinya sholat Jumat Orang yang beriman Laki-laki beriman Cirinya sholat subuh Berjamaah Yang tadi kenapa Kok enggak pada ke masjid Ya karena ini tergantung Kualitas keyakinan ke Allah Makin yakin ke Allah Makin yakin Pahala itu ada Kalau enggak Enggak yakin Pahala itu Wah gimana sholat subuh Kan sama aja di rumah Dengan disini bedanya Cuman melangkah Beda lagi Dengan iman jadi beda Makin kuat iman Cirinya apa Nanti puncaknya adalah Ihsan Ya Jadi sesudah diberi nikmat Nikmat akal Nanti diberi hidayah Islam Islam itu sudah Syahadat Sholat Sahum Jakat Haji Kalau mampu Nah tidak semua orang Islam Punya keimanan yang kuat Islam itu tahu Adanya Allah Allah Bersaksi adanya Allah Tapi iman Percaya Nah nanti puncaknya hidayah adalah Ihsan Antakbudallah Ka'annaka tarahu Wa ilam takun tarahu Fa'innahu Ya Rok Orang yang Kayak seperti begini itu Selalu merasa ini Saya ini lagi dilihat Allah Sedang didengar oleh Allah Kalau orang yang Islam Tahu Allah yang ngebagikan rejeki Kalau orang yang beriman Percaya Setiap kita itu ada rezekinya Kalau orang yang yakin Yakin Itu tidak akan pernah tertukar Nah Puncaknya hidayah itu Yaitu adalah Ihsan Innallaha Yuhibbul Muhsinin Lima kali Al-Quran Menyebut Tentang orang Ihsan ini Dicintai Allah Lebih daripada Yang lain-lain Puncaknya memang Ihsan Oleh karena itulah Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita jangan Salah kejar Ya Kalau dunia Banyak orang yang ngejar Mati-matian Pas dikejar Mati betulan Yang dikejar Itu adalah Hidayah Petunjuk dari Allah Karena Petunjuk dari Allah Itu seperti Cahaya Coba Kalau ini Ini kan Masjidnya di Pojok Ya Kemudian Mati lampu Menuju ke Masjid Repot Betul Di masjidnya Juga mati lampu Repot sekali Betul Nah cahaya Itulah yang membuat Kita bisa bersikap Benar Nah hidayah Itu cahaya Masuk ke dalam Gua Yang tidak dikenal Uh repot sekali pak Tidak ada cahaya Kepala Terantuk Badan Bisa luka Kaki Menginjak Belum lagi Cemas Takut ada Duri Takut ada Ular Takut ada Kalajengking Wah Gawat Tapi ketika ada Cahaya Yang terang Benderang Ajeng Nah itulah Orang-orang Yang menikmati Hidup ini Adalah orang Yang cahaya Paling terang Benderang Dalam hidup ini Adalah Ihsan Orang yang Benar-benar Yakin Kepada Allah Ini Rahpar Waliyullah La khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Orang yang Tidak takut Lagi Dengan apapun Siapapun Kecuali Takut Jauh dari Allah Dan dia Tidak sedih Dengan segala Urusan Dunia Ada Tiadanya Kalaupun Terjadi Kepedihan Di hatinya Adalah Pedih Dengan Sesuatu Yang Menjadi Amal Solehnya Pedih Melihat Penderitaan Orang Pedih Melihat Kezaliman Merajalela Yang Yang akan Mengantarkan Kepada Amal Soleh Beda Dengan Pedihnya Kehilangan Tas Kehilangan Sendal Itu Ada yang Sampai Meraung-raung Kehilangan Dunia Padahal Sudah Pasti ada Waktunya Cincin Hilang Nangis Ya Makanya Supaya Tidak Hilang Gelangnya Pakai Karet Gelang Insya Allah Makin Mahal Makin Bagus Makin Keren Makin Menyiksa Tapi Kalau Sudah Cinta Ke Allah Sudah Tidak Ada Lagi Keterpesonaan Kepada Dunia Naik Mobil Apa Aja Monggo Itu Cuma Kaleng Kaca Besi Tidak Ada Kebanggaan Dengan Mobil Bagus Tidak Ada Keminderan Dengan Mobil Sederhana Karena Itu Cuma Kaleng Betul Rumah Juga Tidak Bangga Punya Rumah Besar Bagus Malah Ingat Hisabnya Cuma Tembok Saja Kok Itu Tidak Juga Bangga Dengan Jabatan Pasti Berakhir Pasti Berakhir Pak Tidak Ada Satupun Pejabat Di Dunia Yang Tidak Berakhir Betul Kok Dia Jadi Raja Seumur Hidup Ya Udah Gitu Kan Mati Berakhir Juga Makanya Idina Sirot Al-Mustaqim Minta Hidayah Kepada Allah Mintalah Ke Al-Hadi Allah Yang Maha Pemberi Hidayah Allahumma Inni As'aluk Al-Huda Watukaw Wal-Affa Fawal-Gina Minta Supaya Diberikan Huda Petunjuk Kekayaan Hajudnya Yang Biasa Ngaji Bisa Hilang Ngajinya Makanya Cegah Kehilangan Hidayah Dengan Doa Rabbana 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 Latuzik Kulubana Ba'da'id Hadaitana Wahab Lana Milladun Ka Rahmah Innaka Antal Wahab Ini Minta Supaya Jangan Kita Dipalingkan Hati Ini Sesudah Allah Ba'da'id Hadaitana Sesudah Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Harus Minta Hadirin Karena Berapa Banyak Yang Asalnya Ahli Masjid Sekarang Tidak Masjid Lagi Ini Bahaya Kalau Kita Dicabut Hidayah Berarti Kita Masuk Kedalam Kegelapan Kembali Semoga Siapapun Yang Menyimak Senantiasa Diberikan Petunjuk Oleh Allah Di Jalan Yang Al-Hridhoi Terima Terima kasih Sahabat Sahabat Sekalian Insyaallah Jam Sembilan Hari Ini Di Al-Latif Pasaraya Blok M Kebayoran Jakarta Ya Sampai Duhur Sekian Silahkan Dilanjutkan Dari Studio Bersama Sekian Subhanallahum Wabihamdik Asyadu Ala Ilaha Ilaha Antas Tagfiru Kau'at Tubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabama Kau'at Kau'at Terima kasih.